yo halo 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 kembali lagi bersama gua Lucy karena banyak dari kalian yang request quest mengukus dan memasak dan pada kesempatan kali ini bakal gua keselesaikan untuk quest ini ya guys ya dan yang pertama-tama setelah kita trigger NPC yang kelaparan itu yang disini kita langsung aja bicara ke Miss Spirit yang ada di kota dia terus mengeluarin makanan gitu ya Nah terus kita ambil aja untuk makanannya oke makanan aneh kita dapetin makanan aneh disini ya terus lanjut kita bisa klik menu quest disini dan langsung auto-direction ke pamandra ya pamandra itu kucing Master bersep gitu ya siapanya sep juna ya oke kita ikutin aja dulu disini untuk direction dia sebat dulu sebat sih kan ini banyak banget yang request ya kenapa ya pada nunggu ini kah Hai dan disini kita langsung dialog dan interaksi kepada pamandra untuk mendapatkan item kuas selanjutnya dimana kita dapatkan buku resep kuliner disini ya oke lanjut untuk selanjutnya kita balik lagi ke Yingcuan County tadi logbook udah update ya aman ya nih gua ngejar NPC nya ya karena harinya udah malam dan juga turun salju itu momennya sumpah susah banget dicari dan kan quest ini harus diselesaikan pas malam dan bersalju kan nah makanya itu pas banget gua bikin kontennya jadi bisa gua kelarin nih oke lanjut kita udah di Yingcuan County di Kota Kamsi kalian terus aja nanti terus disini nih yang rumah kedua nih ini rumah pertama nah ini rumah kedua ada kakek-kakek namanya Andra and the backbone kita tanyakan informasi tentang fraksi oke dia minta tolong beritahu lebih lanjut dia yang tahu Chinese katanya di tepi kolam disini kita cek logbook juga sudah update ntar masih loading ya nah di tepi kolam Kota Kamsi aku mutuskan untuk mencarinya tangan besi Chen begitu kita langsung aja untuk ke lokasi selanjutnya kita ke tepi kolam Kamsi nya nah dari NPC kakek-kakek Andra tadi kita langsung bisa belok kiri disini nih nih aduh nih inget ya patokannya ini pokoknya NPC kiri langsung nah terus kita lompat kita ngejar waktu bet dah oke kita udah sampai di tempat dan disini ada miss spirit banyak banget ya berkeliaran nah terus bakal ada cutscene sedikit dan terus kita tanyakan ke dia nah kalau kalian gak berubah itu kalian bakal kayak gini doang tidak mengerti caranya kita harus transformasi dulu menjadi miss spirit ya guys ya nah dimana dapatnya itu ada di thread terus kita ke menu toko point dan adventure terus ray tracer nah itu ada disini semua ya untuk transformasi-transformasinya terus kita ikutin-ikutin aja dialog-dialog yang ada disini kamu memerayakan oke nih udah selesai untuk miss spirit yang ada disini nih tuan misti sering mengundang kami makan malam bla 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 pokoknya kabut saat malam bersalju inget nih kabut saat malam bersalju ini kita udah malam udah dapet saljunya juga let's go kita kelarkan misi mengukus dan memasak ini oke kita lanjut langsung ke lokasi selanjutnya ya guys ya ntar gue lupa agak-agak lupa gitu gimana lokasinya ya eh kok kok gue kesini balik-balik jadi joro anjir jadi lupa buta amap nah dia ada disini nih untuk lokasinya nih nih nah banyak banget ya iuh banyak banget player jadi miss plitter eh miss plitter miss spirit ih rame banget ya kita ngikutin kali ya jadi miss spirit juga ya depan mereka ya jadi juga ayo temenan udah kita pindah channel aja ya banyak banget yang disana nungguin takutnya gak ketrigger dia NPCnya nanti kalau kebanyakan orang nah disini sepi nih langsung aja nih ya kita lanjut bentar ini kok player-player pada gak ngeh ya di channel channel banyak itu takutnya ngebug gitu loh questnya kan kebanyakan orang kebanyakan orang interaksi ngaruh gak sih gue malah curhat nah disini kita langsung aja untuk aktifin itu ya kamera terus kita aktifin mode spirit nah tuh NPCnya ada di bawah tuh nah kita foto dulu biar muncul dianya kita deketin biar bisa interaksi kita mudah melihat orang hebat hidup sedalam mata melihatnya kata dia ini saja petualangan kita berbeda nah disini kita telah men-trigger quest yang selanjutnya ya guys ya oke kita disini udah dapetin buku resep yang kedua terus balik lagi ke pamandra let's go kenapa gue seneng banget ya tumben-tumbenan malam salju gitu ya kan memang baik developernya ya semoga aja gue muji baik gitu gaca-gaca gue wangi ya nanti ya tolong ya developer nick ng servernya hoporia dikasih wangi-wangi kalo gaca oke disini kita udah ketemu pamantranya kita fokus dulu ke quest dan kita telah menyelesaikan quest mengukus dan memasak ya guys ya ini momen hoki gue tiba-tiba malam tiba-tiba salju juga gitu kan tiba-tiba gitu aja kelar dah oke jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you for watching see you and goodbye bye